Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pria miskin mengadopsi wanita tua menjadikannya bagian dari keluarganya Ibu anaknya muncul setelah kematiannya Seorang pria miskin menemukan seorang wanita tua terdampar di jalan Dan membawanya pulang untuk tinggal bersama keluarganya Dia tahu anak-anak kecilnya akan tiba di depan pintunya dengan permintaan aneh setelah kematiannya Aku harus pulang sebelum hujan mulai turun Gumam Evan saat dia melewati lalu lintas pada suatu malam sepulang kerja Dia sedang dalam perjalanan pulang dan kelelahan setelah seharian bekerja di pabrik pengolahan kayu Tepat ketika ayah tiga anak itu melaju keseberang jalan Dia melihat sesosok wanita tua yang lemah di trotoar Dia berdiri di bawah lampu jalan Memegang alat bantu jalan berodanya sebagai penyangga Tampaknya dia tidak bisa berjalan lebih jauh dan hampir pingsan Hai tunggu nona harap hati-hati Tunggu aku datang Evan berteriak saat dia segera menepi di dekatnya Kami akan memanggil polisi dan melaporkanmu karena merampok ibu kami Dimana kau menyembunyikan kotak itu Teriak salah satu dari sepuluh anak itu Dia memeluknya tepat waktu dan pertama-tama membuatnya duduk di tepi jalan Ini ambil air apakah kamu baik-baik saja Wanita itu meneguk air dan menatap jalan panjang dengan putus asa Sambil mendesah dia bangkit dan berterima kasih kepada Evan Bersiap untuk berjalan lebih jauh selama kakinya yang rapuh bisa membawanya Tunggu sebentar aku menuju ke sana Apakah kamu mau tumpangan tanya Evan Khawatir meninggalkan wanita itu sendirian ketika hujan hampir turun Nah terima kasih telah mencoba membantu Doris tua ini Tapi tujuanku tidak jelas Aku tidak tahu kemana aku berjalan Jawab wanita itu sebagai Evan yang bingung bertanya-tanya apa yang dia bicarakan Senang bertemu dengan anda Mrs Doris Lihat saya menuju ke sini Saya tidak keberatan mengantar anda Tolong beritahu saya alamat anda Wanita tua itu tidak bisa menahan air matanya Dia membenamkan wajahnya di tangannya dan mulai menangis Saya diusir dari panti jompo pagi ini karena saya tidak bisa membayar Ya Tuhan itu gila Bukankah MediShade melindungimu? Tanya Evan Penasaran ingin tahu lebih banyak Fasilitas tidak menerima MediShade Teriak Doris dengan kalimat setengah terpotong Apa anda punya anak? Ya saya punya 10 anak Haruskah aku mengantarmu ke rumah mereka? Dimana mereka tinggal? Tidak Tolong jangan bawa saya ke mereka Mereka lah yang mengirim saya ke panti jompo Mereka tidak membutuhkan ibu tua ini lagi Evan menjadi berlinang air mata setelah mendengarkan cerita Doris Dia adalah seorang tukang kayu miskin yang tinggal di sebuah rumah kecil sederhana bersama istrinya Emily dan tiga anaknya Dia ingat mendiang orang tuanya dan memutuskan tidak mungkin dia meninggalkan Doris sendirian di jalan Dengar kita bisa menyelesaikannya nanti Tapi sekarang tolong pulanglah bersama aku Aku punya istri dan tiga anak di rumah Kamu bisa bermalam bersama kami Lelah dan lapar Doris setuju dan menunggangi Evan di rumahnya Itu sangat menyedihkan Aku senang kamu membawanya ke sini Hujan mulai turun dan syukurlah kamu menemukannya Kata Emily setelah Evan menceritakan pertemuan itu Doris makan bersama keluarga dan tidur dengan tiga putri Evan Rose, Lily, dan Iris Berada di sekitar anak-anak menghiburnya Mengingat dia selalu ingin melihat cucu-cucunya Meskipun Doris tidur nyenyak selama beberapa jam Dia bangun memikirkan kemana dia harus pergi keesokan harinya Dia hanya menawariku untuk menginap semalam Kemana aku akan pergi besok Dia menangis Keesokan harinya Doris bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Dia mengucapkan terima kasih kepada Evan dan Emily Dan mencium anak-anak selama tinggal Nona Doris, apakah anda akan pergi? Tanya Evan Ya nak, aku berterima kasih karena mengizinkanku tinggal di sini tadi malam Aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu Kemana kamu akan pergi? Emily menimpali Aku tidak tahu Aku akan berjalan selama yang aku bisa Doris kecewa untuk pergi Saat itulah putri-putri Evan mengerumuninya Meluluhkan hatinya dan mendesaknya untuk tetap tinggal Nenek, tolong jangan pergi Kami menyukaimu Tolong bersama kami Seru gadis-gadis itu Evan dan Emily senang karena bahkan mereka ingin Doris tetap tinggal Tolong Mrs. Doris Tetaplah bersama kami Kami miskin tapi kami bahagia Tolong jangan pergi Anak-anak mencintaimu Tergerak oleh cinta mereka Doris membawa tasnya ke dalam Dia tinggal bersama keluarga dan merasakan beberapa harapan baru muncul Bekas luka emosionalnya mulai sembuh Tetapi kesehatannya mulai memburuk dua tahun kemudian Ya ibumu Doris bersama kami Bisakah kamu datang menjenguknya Kondisinya semakin buruk Kata Evan kepada Jake salah satu anak Doris Dengar aku tidak punya waktu untuknya Kata Jake langsung menutup telepon Evan menelepon anak-anak lain menggunakan nomor telepon di buku harian lama Doris Tapi tak satu pun dari mereka setuju untuk mengunjunginya dan melihatnya untuk terakhir kalinya Evan dan Emily pun putus asa tetapi memutuskan untuk tetap di sisi Doris untuk menawarkan kenyamanan terbaik mereka Nah aku berjanji akan membalas semua yang telah kamu lakukan untukku Doris berbicara dengan lembut memegang tangan Evan di rumah sakit Dia jatuh sakit karena usia tua dan dipindahkan ke rumah sakit dua hari setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-87 Ketika dia memberi makan kue ulang tahunnya kepada Evan Dia berjanji akan membalas kebaikannya Aku pasti akan membalasmu suatu hari nanti nak Aku mencintaimu dan keluargamu Adalah kata-kata terakhir yang Evan dengar dari Doris Dia meninggal memegang tangannya membuat janji terakhirnya kepadanya Anak-anak Doris menghadiri pemakamannya tetapi tidak pernah berbicara dengan Evan Yang mengira hanya itu dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi Namun yang mengejutkannya putra dan putri mendiang Doris tiba di depan pintu keesokan harinya Dengan permintaan aneh untuk pusaka keluarga Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan Bu Doris tidak memberitahu saya apapun tentang permata itu Kata Evan terkejut ketika anak-anaknya mengancamnya Kami akan memanggil polisi dan melaporkanmu karena merampok ibu kami Dimana perhiasannya? Teriak Jackie Katakan dimana kamu menyembunyikan kotak itu Ayo panggil polisi dan jangan buang waktu Desak saudara laki-laki Jackie Evan dan keluarganya terkejut Dia mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat mengingat Doris mendiskusikan perhiasan pusaka sebelumnya Aku tidak tahu apa yang kamu katakan silahkan pergi Tepat ketika Jackie mengeluarkan teleponnya untuk memanggil polisi Seorang pengacara menyelah mereka dengan beberapa kertas dan sebuah kotak Tidak perlu untuk itu Jackie katanya Kamu pasti Evan Tambahnya menjabat tangan Evan yang bingung Ya tapi apa yang terjadi? Ya Evan saya Adam pengacara Doris Chuck Dan kotak perhiasan ini sekarang menjadi milik Anda Nyonya Chuck menyebut Anda dalam wasiatnya sebagai satu-satunya pewaris permata Jackie dan saudara-saudaranya kaget mendengarnya Apa? Ibu memberinya semua perhiasannya? Aku takut ya Dia secara khusus menyatakan bahwa anak-anaknya Kalian bersepuluh tidak mendapatkan debu emas dari ini Jelas Adam Sebaiknya kau berikan permata itu kepada kami Itu milik ibu kami Mengancam Jake Ya kamu bukan siapa-siapa baginya Dia adalah ibu kami Berikan permata itu Tapi Evan menolak Dia ingat Doris mengatakan kepadanya bahwa dia akan membayar dan menyadari ini dia Selain itu dia mengerti bahwa itu bukan hanya tentang permata Tetapi cintanya untuk dia dan keluarganya Ibumu Dimana kamu ketika dia membutuhkanmu Kamu meninggalkannya dan membiarkannya mati sendirian Kamu seharusnya mencari pengampunannya Bukan perhiasannya Keluar dari sini atau aku akan memanggil polisi Evan marah Melihat mereka tidak memiliki kesempatan untuk berdebat lagi Jake dan saudara-saudaranya hanya tersenyum dan pergi Evan menerima tanda terima kasih Doris dan mengunjungi makamnya bersama keluarganya untuk meletakkan bunga putih favoritnya di makamnya Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan pernah meninggalkan orang tuamu karena kamu tidak akan pernah ada di sini tanpa mereka Meski memiliki 10 anak Doris tidak mendapatkan dukungan atau cinta dari mereka Mereka hanya menganggapnya sebagai beban dan mengirimnya ke panti jompo Bahkan setelah dia meninggal mereka hanya peduli dengan perhiasannya Tidak menunjukkan penyesalan atas bagaimana mereka memperlakukannya ketika dia masih hidup Jika Anda melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang hari ini Itu akan kembali 10 kali lipat kepada Anda besok Ketika Evan menemukan Doris di jalan, dia membawanya pulang Menawarkan tempat tinggalnya dan dia akhirnya tinggal bersama keluarganya sampai nafas terakhirnya Kebaikan Evan terbalas ketika dia menerima warisan kejutan setelah Doris meninggal Seorang ayah tunggal membantu seorang wanita tua yang lemah menyeberang jalan setiap hari Dan terkejut ketika dia meninggalkan hadiah berharga untuknya setelah kematiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih